Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman ya jumpa kembali di channel Pangeran Kodok Apa kabarnya buat teman-teman semua Nah oke admin doakan semoga buat teman-teman semua sehat selalu ya Yang pastinya jangan lupa buat selalu jaga kesehatan ya Oke jadi untuk di pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara edit foto transisi menggunakan lagu yang lagi viral ya Jadi burunglah marah deh ya jadi lagu yang seperti itu ya Nah jadi yang lagi viral juga untuk di aplikasi tiktok ya Untuknya seperti itu Nah baik disini admin kita langsung saja ke pembahasannya agar tidak lama-lama ya Jadi disini teman-teman bisa menggunakan aplikasi catcut ya Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di plasator Nah langkah yang pertama teman-teman bisa langsung saja pilih disini ada video dan ada foto Oke baik disini kita bisa pilih foto teman-teman bisa pilih saja foto yang ingin teman-teman bisa jadikan Jadak-jaduknya ya ataupun kedap-kedipnya seperti yang di video pertama tadi Nah disini teman-teman tinggal pilih saja fotonya sesuai dengan kebutuhan ya Jika lebih itu bisa kita hapus ya Kita tinggal masukkan saja seperti ini Nah baik buat teman-teman para pendatang baru di channel pakaran kodok Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Jika video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua Nah kita disini membahas edit-edit sebuah video ya Video tiktok ya khususnya Nah oke setelah kita pilih bagian fotonya disini Kita langsung saja klik bagian add audio add foto disini Nah untuk mengambil musiknya kita bisa langsung mengambil musik di dalam video yang tadi admin puter di awal ya Jadi di aplikasi ini kita bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video Nah video ini yang admin akan ambil untuk soundnya atau musiknya Kita langsung klik saja bagian import disini Nah oke untuk menentukan durasi dari foto ya Jadi pergantian foto yang satu dengan yang lain teman-teman bisa langsung klik saja bagian musik Disini teman-teman bisa pilih saja bagian menu seperti bendera Kita klik disini kita tentukan beatnya Jadi nanti setelah kita kasih titik-titik kuning di bagian sini Kita tinggal potong-potong saja untuk fotonya Jadi otomatis itu langsung selesai ya Jadi tanpa kita menggunakan durasi waktu ya Kita hanya menggunakan beat yang sudah kita gunakan Jadi misalkan seperti ini teman-teman bisa diikuti ya Mungkin buat teman-teman ya mungkin hobi bermain gitar Ataupun hobi bermain musik biasanya tahu ya tentang beat-beat seperti ini Baik langsung kita cek Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi jika ada beat yang salah ya Teman-teman bisa geser saja ke bagian yang kuning Disini teman-teman bisa langsung delete saja ya Nah jadi setelah seperti ini bisa kita cek untuk beatnya ya Jadi ketika ada yang salah kita bisa tambahkan lagi Dan kita bisa hapus kembali ya Jadi bisa kita cek terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi ada beberapa yang salah sudah admin hapus ya Jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja bagian janteng di bagian bawah Nah setelah seperti ini Teman-teman tinggal geser saja ya Disini teman-teman bisa langsung saja dikasih efeknya Disini teman-teman bisa klik saja tanda plus disini Oke disini teman-teman bisa pilih saja banyak sekali untuk efeknya ya Langsung kita klik upli toal Kita klik upli toal dan kita centang ya Jadi disini teman-teman tinggal geser saja ke kanan dan ke kiri Untuk melebarkan dari sebuah videonya Disini teman-teman bisa perhatikan titik yang pertama Bisa kita langsung masuk saja di titik yang pertama ya Oke jadi titik yang pertama disini ya teman-teman Jadi titik kuning tadi beatnya Teman-teman tinggal klik saja bagian fotonya disini teman-teman bisa split Dan sisanya teman-teman bisa hapus Jadi teman-teman bisa paskan saja ke titik kuningnya Teman-teman tekan fotonya disini teman-teman bisa hapus Nah seperti ini Oke jadi kita bisa sesuaikan beatnya Ataupun ketukannya sesuai dengan foto yang Sesuai dengan beat yang sudah kita buat tadi ya Jadi maksudnya seperti itu Nah buat teman-teman ya mungkin hobi Edit-edit sebuah video di tiktok ya Teman-teman bisa tonton saja video-video saya yang lain Nah disitu saya memberikan sebuah tutorial Jedak-jeduk ya Ataupun seperti ini ya Kedep-kedip Bahkan yang lagi viral juga di aplikasi tiktok yang Tiktok blur ya Itu sudah admin buatkan juga tutorialnya Jadi teman-teman tinggal klik saja bagian profil dari channel youtube saya Otomatis teman-teman akan dibawa ke Beranda dari channel saya Setelah seperti ini kita Split ya bagian bawah Kita paskan di titiknya Disini teman-teman tekan fotonya dan teman-teman split Di bagian sebelah kiri ada menu split Artinya disini kita potong ya Jadi kita paskan sesuai dengan titik yang sudah kita tentukan tadi Untuk hasil yang maksimal ya Jadi mohon maaf ya kalau videonya lama ya Karena memang pengeditan seperti ini Buat teman-teman yang mungkin masih pemula Itu memang agak rumit ya Jadi mohon maaf saja disini ya Jadi teman-teman bisa di Bisa install aplikasinya di playstore ya Jadi ketika kita mengedit-edit sebuah video Sebuah video seperti ini Nanti followers dari aplikasi tiktok teman-teman itu akan langsung naik ya Ketika teman-teman mengikuti trend Ya ketika followersnya yang masih sedikit ya Teman-teman bisa gunakan cara ini ya Untuk mengundang followers kita menjadi banyak ya Jadi tidak perlu yang aneh-aneh Kita bisa edit-edit video seperti ini saja Otomatis nanti banyak yang like ya Jadi seperti ini kita bisa langsung paskan saja ya Lepaskan di titik kuning Nah jika fotonya kurang Teman-teman bisa perhatikan tanda plus di bagian sini Teman-teman bisa tambahkan saja bagian fotonya Jika titik-titiknya ini melebihi dari foto yang kita masukkan Oke Kita nanti teman-teman bisa di edit-edit sendiri ya Disini kan admin hanya memberikan tutorialnya ya Jadi banyak sekali fitur dari aplikasi ini teman-teman bisa dipakai ya Sesuai dengan keinginan Nah teman-teman ya Jadi nanti banyak sekali fiturnya Fitur zoom ataupun fitur yang lain itu banyak sekali ya Teman-teman bisa sesuaikan dengan posisi lagunya Oke jadi fotonya kurang tiga ya Kita bisa klik tanda plus disini Kita bisa ambil sebuah foto lagi kurang tiga ya Kita klik Oke kita paskan Kita hilangkan Kita split Kita hilangkan Oke Nah jadi pas ya Dan untuk watermark di bagian belakang teman-teman bisa tekan saja Dan teman-teman bisa hapus ya Oke sudah jadi Nah disini teman-teman tinggal ubah saja Mau zoom in ataupun zoom out Oke jadi ini hanya contoh sederhana saja Teman-teman bisa di kotak-kotak saja Dengan klik saja bagian video Bagian foto yang sudah kita potong Disini juga ada menu animasi ya Animation teman-teman tinggal pilih saja Di sini juga banyak sekali ada tiga pilihan Yang mana di masing-masing pilihan disini Banyak sekali untuk fitur dari munculnya foto tersebut ya Misalkan seperti ini Oke jadi seperti itu ya Banyak sekali sebenarnya Cuman untuk mempersingkat tutorial ini Buat teman-teman semua agar tidak terlalu lama ya Maksudnya seperti itu Mari kita tes ya Buat editan kita yang sudah jadi Oke disini teman-teman juga bisa ditekan videonya Teman-teman bisa dimajukan Dan geser saja layarnya ya Seperti ini Nah Jadi teman-teman bisa geser saja layarnya Tekan dua jari Teman-teman bisa didekatkan ya Bagian videonya seperti ini Oke seperti ini misalkan Seperti ini Seperti ini ya Oke Mari kita cek ya Oke bagian sini bisa kita Kasih efek ya Kita pilih saja bagian animasi Kita pilih bagian efek Kita bisa pilih bagian party dan bagian white Oke misalkan seperti ini Teman-teman bisa divulkan saja Agar lebih menarik ya Oke Ini hanya contoh sederhana saja ya Untuk mempersingkat dari tutorial ini Oke Oke jadi itulah tutorial singkat ya Cara edit video TikTok Ataupun video foto ya Nah disini Cukup sederhana saja ya Sebenarnya teman-teman bisa tambahkan Untuk sesuai dengan keinginan teman-teman Nah disini kan karena admin hanya mempersingkat Dari tutorial ini Dan mempermudahnya saja ya Jadi buat teman-teman semua Disini masih Banyak menemukan filter Filter terbaru dari aplikasi ini ya Teman-teman bisa gunakan saja Oke ya Untuk menyimpannya teman-teman tinggal klik saja bagian ini Bagian titik tiga di Bagian tanda panah Dibagi pojok sebelah kanan atas Dibagian pojok sebelah kanan atas Nah disitu teman-teman Setelah selesai teman-teman bisa simpan Dan otomatis akan langsung Akan langsung masuk di dalam video kita Oke semoga bermanfaat ya Kurang terlebihnya Saya mohon maaf Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton